Ya Om, namanya siapa nih Om? Saya Santo Dari mana Om Santo? Saya tinggal di Tanggrang, Dadap Ini Om, yang punya freight-nya kan Om ya? Ya Ini kenapa Om pengen upgrade setirnya ke yang build-up, terus ganti agi unit, terus lampu transmisi, tuh coba ceritain dikit Om Ya biar kayak mobil kekinian aja Om Kayak mobil kekinian, ada volume di setir, bisa ngangkat telepon di setir Pedership nyala Om ya? Pedership nyala? Terus yang nyala ya, mantap lah Mantap lah Terus lampu transmisi oke Om ya? Oke, dan gak bikin silo juga tuh Om, bagus Terus Om, proses pemasangannya gimana dari nih Om? Cerita-cerita lah Om Agak sedikit rumit, kalau mungkin gak ahlinya mungkin agak sedikit susah Om Jadi aman lah ya? Aman lah, airbag aman, semua udah dipastikan aman Siap, oke makasih banyak Om Siap, sama-sama Om Ya Makasih Om Sia Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Bobby Speck Rara Item Kali ini kita kedatangan customer Yang membawa Honda Freedom Nah disini tuh proyek kita Menggantikan setir Menggantikan head unit Lalu menambahkan lampu transmisi Nah ini sedang diinstalasi Yang diinstalasi nih Om Nah steernya yang kita pake tuh build up Om Steer Steer freight yang build up ya Kamu bisa liat tuh Nah ini yang kita pake nanti Ini udah kita instalasi Sebelumnya Steernya mau pake steer ini Om Nah ini steer lamanya Steer lamanya belum ada audio steering Belum ada tombol telepon Pedal shift juga Lalu untuk head unit Ini head unit Ini nakamichi Nah Pake nakamichi ya Ini head unit recommended juga Buat yang mau aktifin Audio steering Oke Ini untuk lampu transisi udah terpasang Nanti kita tes aja Om Setelah instalasi semua beres ya Oke Oke ini project kita udah Sekitar 80% lah ya Ini udah tinggal pasang panel-panelnya aja Pedal shiftnya udah aktif Tombol audio steeringnya udah aktif Ya ini tinggal kita tunggu aja Bunga Ria ngerapin Biar Perfect Ya Oke ini udah 90% ya 95% lah Jadi ini tinggal kunci Airbagnya aja Setelah itu kita selesai Oke kita release hasilnya Jadi sebelumnya Setirnya tuh Om Seperti ini Om Kabel di dalam setirnya tuh Seperti ini nih Nah Om bisa liat nih Jadi Ini kan setirnya copotan Om Jadi di dalamnya tuh Emang langsung dari Jepang ya Ini setir Jadi dalamnya tuh seperti ini Parah banget Jadi kita harus ngurut kabel lagi Satu-satu Baru kita Kita sesuaikan dengan Freed Indonesia Gitu Om Oke Om ini Udah selesai ya Kita upgrade Honda Freednya Nah langsung aja kita Rilis hasilnya Om Nah ini setir lamanya Ini perbandingannya Om Om lihat dulu perbandingannya Itu ya Ini ada tombol Complete Full option Kalau ini Bener-bener Tidak ada kosong ya Dan ini udah kulit Ini masih karet jeruk Kulit jeruk Nah oke Langsung aja kita tes Taruh dulu secara ke sebelah Tutup pintunya Nah langsung aja kita masuk Ke dalam mobilnya Nah Kita tutup dulu Oke Kita udah di dalamnya nih Om ya Udah di dalam mobilnya Langsung aja kita tes Yang pertama itu Om Volume ya Ke head unitnya Ini ya Ini saya tekan volume ya Berfungsi ke head unitnya Nakamichi Saya kecilin lagi Fungsi ya Lalu untuk ganti channelnya Ini ganti channel Tuh bisa ya Bisa ini lagi ganti channel Bisa Untuk mode ya Itu ke USB Ke bluetooth Ke FD TV Radio lagi Jadi ini berfungsi 100% Untuk telepon Berfungsi juga dong Pastinya ya kan Tapi ini harus Connect dulu ke bluetooth Om head unitnya Baru dia bisa berfungsi Dan nanti Kontakt teleponnya Juga langsung kesalin Di sini Kita balik lagi ke radio Nah radio Oke Nah Om Satu lagi Ini kan setirnya Langkap banget nih Langkap banget nih Kalau saya bilang Ini GDM Versi GDM ya Lalu ada pedal shift Om Pedal shift ini juga berfungsi ya Jadi kita Pindahin aja Transmisinya langsung ke D Kita pindahin ke D Nah itu udah D ya Om bisa liat di Speedometer ya Ini saya tarik Om Tarik ya Berfungsi ya D3 Saya tarik lagi Mati dia Nah tadi kan Pedal shiftnya udah Berfungsi Om ya Udah 100% Terus ada tambahan lagi Om Jadi Setir bilap ini Bawaannya tuh Ada lampu Om Jadi kalau didupin dia nyala lampunya Cuma ini karena Toko kita terang banget ya Jadi mungkin gak terlalu keliatan Karena lampunya terlalu soft ya Nah Jadi setelah ini Om Ada head unit ya Tadi dia beli head unit juga Nakamichi Nah udah beli head unit Lalu ada lampu transmisi juga Yang kita tambahin nih Tuh ya Dan ini original Honda Om Ya Warna yang gak silau Dan sama persis juga Dengan yang panel-panel AC Gitu Om Oke Om Mungkin sekian dulu Video singkat dari saya Tentang free upgrade Setirnya dengan Yang build up Ya Jadi ini setirnya Sangat langka Om Omnya juga sangat beruntung nih Dapet ini nih Setirnya nih Dan fungsi semua ya Oke Om Sekian dari saya Terima kasih Jangan lupa subscribe Ada tombol subscribe Atau tulisan subscribe Di bawah video saya Om bisa tekan aja Dan Om bisa ngeliat Selanjutnya video-video Yang saya upload setiap hari ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini setir lamanya Biar awet Kita wrapping aja om Biar aman Nih spiral lamanya juga kita wrapping Jadi semuanya Barang lamanya Bisa disimpan dengan baik Masukin ya Ben Kesini Ben Nah itu dia ya Ini saya cari-cari Sampai jumpa 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 Terima kasih.